Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan aku Refi Bayu Sabrina Dengan nimakhir 014 Dari kelas Oceanography A Jadi di video ini aku bakal ngejelasin Di modul 3 yaitu Peramalan pasang surut Jadi apa sih yang dimaksud dengan peramalan pasang surut itu Kalau menurut Fadli dan Dewi 2019 Peramalan pasang surut merupakan suatu kegiatan Yang dilakukan untuk memprediksi Terjadinya perubahan elevasi muka air Pada waktu yang akan datang Nah Untuk fungsi dan manfaat peramalan pasang surut itu sendiri Peramalan pasang surut itu bertujuan Untuk memperoleh informasi Penji muka air laut Di masa mendatang pada lokasi dan waktu tertentu Untuk metodenya Kita menggunakan metode Admiralty Yang nantinya akan diolah Sebelumnya itu menggunakan Microsoft Excel Nah Habis itu kita dapat Apa itu nilai residu Nilai residual Merupakan selisih atau perbedaan Dalam data pasang surut Jadi nilai residu itu tuh Buat memunculkan nanti nilai residu Atau arus non pasang surut Yang mana Merupakan selisih dari arus total Dan arus pasang surut Yang memiliki nilai fluktuasi yang relatif kecil Nah Sekarang nilai verifikasi Buat nilai verifikasi itu Buat cross validation analysis Yaitu Teknik dengan membagi data training Dan data testing secara berurutan Dan terus menerus untuk memperhitungkan nilai RMSE Atau root mean square error Untuk setiap data Sehingga didapatkan nilai error Pada masing-masing model Nah Nilai verifikasi ini itu Bertujuan untuk mengecek kebenaran Data-data yang terpengaruh gelombang Pada data yang diperoleh Sehingga nanti pada saat digunakan Dalam metode admiralty Memiliki hasil yang akurat Nah Untuk output dari modul 3 ini Peramalan pasang surut Nanti kan kita Buat ini itu Dari Pakai data admiralty Yang di modul 1 Nah nanti Didapatkan Dapat 3 output ini Kok berat? Ya udah Pokoknya ini nanti ada Grafik peramalan pasang surut Sama grafik residunya Nah Kita dapat nilai verifikasi pasang surutnya Di aku itu 97,595 Nah dari Minimum Minimum Buat Nilai verifikasi itu kan 95% Nah kenapa harus 95% Kalau 97 Berarti ini bisa dibilang Data ini adalah akurat Karena Buat 95% itu sendiri kan Apa ya namanya Pokoknya tuh akurat gitu Kalau buat 90 ke bawah Juga bisa dibilang akurat Nah Bisa dipertanyakan Data tersebut gitu Nanti kita Bandingin Hasil Ramalan Excel Sama hasil World Tag Nah gitu Sekian dulu Dari Momot 3 Saya Rasywa Yusafina Dan Semi Jumlah Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa